Oke boy, sekarang gue pengen ngetes Kekuatan dari BBK HSR Kalau misalnya dengan kecepatan kencang Terus kita tiba-tiba rem Bisa berapa berhentinya dia Kita coba nih Sekali lagi ya Sekali lagi ya Nah, kita udah coba nih Sekarang kita coba sekali lagi Kekuatannya sampai Seberapa sih dia bisa berhentinya Cuma tadi sih Lumayan ya Maksudnya dengan lari segitu Menurut gue sih Sangat lumayan banget Bisa berhenti gitu Sekarang kita coba lagi Berhenti gak? Kurang nih, Pak Ya, elah Miskom nih Ini sih ilham nih kelakuan nih Lu gimana sih, Am? Berarti ambil pake dua kamera aja Lagi yang dibatuh Si siapa? Bintang Bintang disini juga Hoki-hoki aja ambil disini sama disini Tapi langsung berhenti ya Langsung Tadi bener-bener langsung berhenti Dan bener-bener asap langsung keluar ya Itu asapnya dari mana ya? Ban Ya, karena bannya dipaksa berhenti kan? Jadi meret Anjir keren banget Tapi kotaknya gak rata sih Iya Kan buka tiba Oh iya gak apa-apa Selalu Belum nundak Jadi ini sebuah eksperimen nih Karena kan kemarin banyak yang tanya kan BBK Heiser tuh kuat apa enggak Bagus apa enggak Nah ini kita buktiin Kalau dalam kondisi lagi jalan Tadi tuh larinya berapa? 60 kali ada ya? 60 lah Gigi satu Mau masuk gigi dua Rugi masuk gigi dua Sekitar 60 sampai 80 Itu kita rem langsung seketika Itu berhenti, Boy Iya kan? Bener-bener berhenti Gila Gila lagi kali ya? Gila lagi kali Yuk guys Ke sepeda Biar kelihatan pas berhenti kan Berhenti semua Lu berarti di dalam dong? Enggak Gopro aja Nah Itu dia Boy Kita udah cobain BBK dari Heiser Teman-teman bisa lihat Disini ada bekas-bekas Remnya juga ada Nah Lihat Jadi Kita ini Masang BBK buat obri ini Bukan cuma sekedar Untuk style doang Tapi memang Kita lebih mengejar ke fungsi Kenapa sih Gue bilang Kenapa harus ganti Big bracket Karena yang pertama gini Yang pertama Brio ini Traksi bawahnya Itu kenceng banget Apalagi kan ini juga Kita udah pake Dustex segala macem kan Kalau menurut gue nih Menurut gue secara pribadi Ngebut itu adalah Hal yang mudah Kalian tinggal Incek gas Sedalam-dalamnya Mobil kalian pasti Kenceng Kayak gitu kan Cuma ada yang susah Yang susah itu adalah Ketika kalian harus ngebut Dalam keadaan kenceng banget Terus tiba-tiba ada Hambatan Ada halangan segala macem Kalian harus bisa nge-rem Nah That's why gue pakein BBK dari HSR Wheel Ini gue pake Kebetulan yang Diameternya itu 28.5 mm Dia fit ke ring 15 Sama 16 16 masih masuk Nah untuk Apa namanya Piringannya Kita pake yang model Bulat-bulat Jadi piringannya itu Ada beberapa tipe juga Ada yang kayak begini Nah Yang kayak begini juga ada Sama yang kayak begini Nah Selanjutnya Untuk ininya nih Untuk pengeremannya Si master remnya ini Kita pake yang 4 pot Jadi bener-bener Tadi temen-temen bisa liat Mobil bener-bener berhenti Ya Tadi juga di GoPro ada Dengan kecepatan berapa Ketika gue rem mendadak Mobil bener-bener berhenti Gimana boy Asik kan Nah Makanya nih Jadi Kalo saran gue nih Kalo bagi kalian Yang memang Suka Agak ngebut-ngebut di jalan Bukan ngebut sih Maksudnya suka Suka bermain dengan kecepatan Ada baiknya Kalian pikirkan itu adalah Yang pertama adalah Di sesi Pengereman Jangan sampe Mobil kalian bisa ngebut Bisa kenceng Tapi gak bisa nge-rem Karena kalo misalnya Nanti kan gak bisa nge-rem Repot kan Nah Kalo kalian mau Mau beli BBKH SR ini Kita itu Udah tersedia Untuk beberapa Pilihan mobil Ya Untuk mobil apa aja Adanya Ini nih Coba liat nih Disini ada Flyernya nih Nah Itu udah berikut Dengan harganya Itu biasanya Biasanya belum sama Biaya pasang sih Kalo biaya pasang itu Tergantung Ininya sih Sekitar range 500 Sampai 1.500.000 Itu udah dapet semuanya Boy Udah dapet Piringannya Udah dapet Master remnya Dapet Dudukannya juga Terus dapet Kabel remnya Jadi kabel remnya itu Kita gak pake kabel biasa Kita pake kabel Breded namanya Itu yang kuat banget Dan memang Sudah di Memang kita bikin itu Sesuai dengan kebutuhan mobilnya Misalnya mobilnya brio Yaudah Tantakan Dudukannya udah kita bikin Brio Atau expander Kemaren Dudukannya udah bikin Buat expander Atau buat civic Atau buat jazz Buat apa segala macem Kalo misalnya emang belum ada Kita udah bisa Terima custom Jadi temen temen Bisa pesen dulu Nanti dateng Kita pasangin Gimana Yaudah Segitu dulu ya Video gue kali ini Tadi sih Cuman kepikiran sedikit Adalah Gue selama ini Kayaknya belum pernah bikin video Bukti pengereman BBK Seperti apa Karena memang gak pernah Di tempat tempat Yang tertutup seperti ini ya Berhubung lagi Di tempatnya Eduton Arena nih Wah Sekali lagi gue ucapin Terima kasih banyak Buat Eduton Arena Yang udah memberikan tempatnya Untuk kita latihan lah Berdansa dengan obri Kayak gitu Gue Aldiraya Sudodiri Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton